Oke, contoh soal selanjutnya Masing-masing unsur A, B, C, D, dan E Di bawah ini mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut Pasangan yang merupakan unsur dari satu golongan Oke, mintanya unsur dari satu golongan ya Oke, satu golongan yang sama Yang mana ya adik-adik, yuk kita jawab Nah, kakak ingatkan kembali ya Harus ada yang adik-adik ingat Oke, nih Kalau golongan itu kan ada dua ya adik-adik ya Ada golongan utama, ada golongan transisi Di golongan utama itu ada NS titik-titik nih Jumlah elektronnya ini nanti menentukan dia jumlah golongan titik-titik A gitu ya Terus kalau ada NS 2, satu lagi masih di golongan utama Itu menempati subkulit S dan P Tapi dengan kulit yang sama P-nya titik-titik Nanti tinggal adik-adik jumlahkan Hasil penjumlahannya nanti masuk titik-titik A Sama satu lagi golongan transisi Kalau transisi berarti menempati subkulit NS 2 dan N-1D Nah, D-nya itu titik-titik ya Oke, kalau adik-adik jumlahkan Ini nanti hasilnya golongan titik-titik B Nah, karena diminta dari satu golongan yang sama Maka adik-adik tinggal mencari yang jumlah elektron valensinya Sama ya Oke Yuk, kita coba Nah, kakak tuliskan kembali konfigurasi elektronnya Oke, dari masing-masing unsur Untuk A Tanya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 Elektron terakhirnya kan di sini adik-adik ya 3S2 ya Maka dia masuk ke dalam golongan Berapa? Oke, betul Termasuk ke dalam golongan 2A Karena jumlah elektronnya 2 Yang ini kulit terakhirnya 3S1 Maka dia masuk golongan 1A Yang ini Apa? Kulit terakhirnya kulit ketiga Dengan jumlah elektron 4 Maka masuk golongan 4A Nah, kalau yang ini Nah, kebetulan kalau yang ini S D ya adik-adik ya Kalau dijumlahkan 12 Maka nanti dia masuk golongan 2B Yang ini A Yang ini hanya 5S2 saja Maka dia masuk ke dalam golongan 2A Adik-adik bisa lihat Yang golongannya sama Itu A dan Jawabannya yang A Sampai jumpa